Intro Halo guys, ketemu lagi bareng gue, Harifiko di channel gue Ya, video kali ini guys, gue akan ngebahas lagi tentang rekomendasi gitar Tapi yang range-nya 2 jutaan Nah, kalau yang sebelumnya gue udah pernah kasih ke kalian Rekomendasi gitar murah, 1 jutaan yang baik menurut gue Kalau kalian belum nonton videonya, nonton dulu videonya disini ya guys ya Nelly Card, oke Kalau udah, balik kesini ya, oke guys ya Nah, ini banyak banget diantara kalian ya, yang nanya di komen Bang, rekomendasi gitar dong, budget gue 2 jutaan, gitarnya apa? Terus gue kasih gitar yang kemarin, yang udah pernah gue bikin videonya, gitar 1 jutaan Nah, katanya, oh tanggung bang, budget gue 2 jutaan, harusnya gue bisa dapat lebih Akhirnya, gue sekarang coba untuk buatin rekomendasi list ya List rekomendasi gitar yang menurut gue bagus buat kalian coba beli Kalau misalnya kalian baru dalam dunia gitar elektrik ya Nah, sebenernya rekomendasi ini gak harus Maksudnya gak semuanya ini sesuai selera kalian Tapi ini yang versi gue ya guys ya Dan gak menutup kemungkinan di luar list ini ada yang lebih bagus lagi Gak apa-apa, kalau misalnya kalian menurut kalian ada yang lebih bagus lagi Silahkan komen di bawah guys ya Bang, kalau ini koinnya gak dimasukin, bang koinnya gak dimasukin ya Terbatas ya guys, videonya kalau gue masukin semua, videonya 3 jam Oke, karena banyak banget deretan gitar 2 jutaan yang menurut gue bagus Tapi kali ini yang menurut gue ya lumayan bagus diantara yang bagus lah kan versi gue sendiri, oke Kalau yang belum subscribe, di-subscribe dulu channel gue Udah subscribe, di-like juga video gue Kalau udah lanjut lagi ke videonya, oke Dan pada video kali ini Video gitar ini, rekomendasi gitar ini Gue gak cuma masukin gitar-gitar sangar guys Jadi gue masukin juga rekomendasi gitar-gitar yang bisa main ngeblues juga Bisa main alternatif juga, jadi ini campuran Oke ya, langsung aja masuk ke list yang pertama List yang pertama adalah Yama Pacifica 112J Nah, ini gitar sebenernya versi lanjutan dari gitar 012 ya Yang pernah gue review disini Nah, itu kan sudah discontinue Sekarang lanjutannya 112 ya Ada seri J dan seri V Nanti gue akan bahas seri V-nya, ini seri J dulu Nah, seri J ini Sebenernya kalau Pacifica yang modinya mirip-mirip aja Yang ngebedain adalah di Kualitas part dan Spesifikasinya Nah, berikut adalah spesifikasi dari gitar ini Ya, ini konstruksinya bolt-on ya guys ya Lalu ya, fingerboard-nya seperti biasa Ini rosewood Lalu fret-nya 22 Bodinya ini alder Ya, beda dengan yang sebelumnya 012 yang pernah gue review itu bodinya gratis Ini sudah lebih baik ya guys ya Neck-nya maple seperti biasa Lalu ya, bridge-nya itu humbucker Lalu single-single untuk Yang di neck-nya dan di mid-nya Nah, lalu switch-nya ada 5 position Ya guys ya Nah, ini untuk harganya 2,160 ya Kalau kalian pengen harga segini Seperti yang gue Cantumin ini, kalian belinya di Nuansamusik.com ya Dicek aja di sana Itu ada Gitar ini ya Diketik aja Yama Pacifica 112J Harganya Per Ini tangga berapa ya Oh ya, ini gue Gue hitung aja Ini adalah masuk bulan Mei ya Per Mei 2019 Ini adalah harga update-nya ya guys ya Sekarang kita masuk yang kedua Tadi Yama 112J Kalau misalnya kalian punya duit lebih ya Bang, nanggung bang Gue punya duit lebih nih bang Gimana? Ada yang lebih Tinggi lagi gak serinya? Tapi gue pengen Yama Pacifica juga Ada 112V Nah, ini mirip-mirip sebenarnya Ini adalah spesifikasinya guys ya Nah, seperti biasa ini konstruksinya adalah Bolt-on Fingerbolt-nya Rossmood seperti biasa ya Freight-nya 22 Bodinya Alder Neck-nya Mepo Tuner-nya juga sama Deket juga Lalu Bridge-nya Vintage Tremolo Block Saddle Nah, yang membedakan adalah Pick-up-nya Karena sudah Alnico ya Alnico 5 Ya, nah Singlenya Lalu Alnico 5 juga Untuk Hambucker Yang di Bridge-nya Nah, untuk Alnico-nya Masing-masing Alnico ya Mau Hambucker-nya Mau Singlenya Lalu Switch-nya tetap sama 5 position Nah, jadi yang membedakan adalah Apa? Pick-up-nya ya guys ya Harganya 2,7 2,720 Ya Kalau kalian pengen harga serupa Kalian tinggal buka Nuansamusik.com Kalau misalnya Nihari tempat lain Bisa jadi harganya berbeda Harga ini update Per May 2019 Oke Lanjut Kalau misalnya kalian pengen Gitar yang lebih sangar Daripada Yamaha Pacifica Tapi tetap pengen brand Yamaha Nah, pas banget nih Ada Yamaha RGX 121Z Ya Karena banyak juga yang nanya ke gue Bang Bagus gak sih Yamaha RGX Dibandingkan dengan Yamaha Pacifica Bagusan mana? Jawabannya adalah Sama-sama bagus Karena segmennya beda Tidak bisa dibandingkan Yang satu Itu tadi lebih ke Itu multi-genre Sebelumnya Tapi bukan buat metal-metal Yang bener-bener metal Kalau misalnya kalian pengen Yang lebih keras ya Rock, metal, dan segala macemnya Kalian pakai Yamaha RGX ini Ya guys ya Berikut spesifikasinya Bodinya adalah Alder ya Dan Biasanya ini buat Onek Maple Belakangnya Lalu Rosewood Depannya ya Fretboardnya 22 fret Lalu Pick-up-nya adalah Yamaha Hambaker Dan satu Yamaha single coil Jadi Hambakernya ada dua ya Di bridge dan di neck Tengahnya adalah Single coil ya Vintage Tremolo Dan Ya ini ya versi hitamnya ya Sebenernya gak harus hitam juga Ada juga yang versi merah Segala macem Banyak yang lain Oke Harganya 2,4 juta Kalau kalian pengen harga seperti ini Kalian tinggal kunjungi Nuansamusik.com Ya Harga update per Mei 2019 Kalau kalian buka toko lain Mungkin harga bisa berbeda Dan kalau misalnya kalian nonton ini Di bulan yang lain Dan tahun yang lain Mungkin harganya juga bisa berbeda Oke Kita lanjut ke yang lain Nah Gue pengen Suara Seperti fender Ke fender-fenderan Walaupun gak fender-fender banget Bodinya tetap Sama seperti fender Gue pengen serato Tapi kalau misalnya seratonya Yang model-model seratonya Yamaha Pacifica Kan lebih thin ya Lebih kurus Nah Gue pengen yang Yamaha Gue pengen yang Bener-bener kayak fender Nah Tapi harga lebih murah Ada gak? Ada Ini adiknya fender Ya ini Masih satu perusahaan dengan fender itu Adalah Squier Ya Nah disini gue Kasih ke kalian Squier Affinity Strat MN2 Oke Nah Kenapa gak Bullet Strat bang? Nah kalau bullet start Menurut gue Mendingan Tambah dikit Buat beli ini deh Atau gak Beli Pacifica sekalian Tadi yang Di awal tadi Kalau bullet start Nanggung menurut gue ya Menurut gue Tapi kalau menurut yang lain Bagus ya Gak masalah Sebenernya gak jelek-jelek juga Lumayan bagus Tapi nanggung Kalau misalnya kalian punya budget segitu Mendingan tambahin dikit Beli ini Oke ya Berikut adalah spesifikasinya Nah Ini modinya Alder ya guys ya Lalu naik MF Biasa depan belakang Karena ini Depannya bukan Rosewood ya Depannya bukan hitam Oke Lalu 21 medium Dan ini jumbo Freightnya Nah Lalu 3 single coil Pickup Ya Lalu Biasa ini ada 5 Selektor Untuk pickupnya Dan Standard Dekas tuner ya Chrome hardware Seperti biasa Untuk Squier Ya Inilah Untuk Squier Affinity Strat MN2 Atau MN2 Harga 2760 ribu Atau 2760 ribu Kalau mau harga serupa Bisa kunjungi Hariharimusik.com ya By the way Ini bukan punya gue ya Hari Gue kan hari Vigo Ini hariharimusik.com ini emang Eh sorry Hariharimusik.co.id Maksud gue Ini bukan gue yang punya ya Emang namanya itu ya Nama-nama tokonya Oke Kalau misalnya kalian cek Di toko lain Mungkin harganya bisa berbeda Bisa lebih murah Bisa lebih mahal Tapi ingat Ini adalah asli Ya guys ya Dan ini harga update Per Mei 2019 Oke Lanjut Ini Kalau misalnya kalian pengen Body Ke Respaul-respaulan Ya guys ya Kalau gue suka Respaul bang Gue sukanya Slash Nah Atau gue suka Z-Quad Tapi gue gak mampu Beli Gibson Ada alternatif Buat kalian Kalau Epiphone masih terlalu mahal Ada yang lebih murah lagi Ini adalah Chord CR100 Nah ini Adalah Produksi dari Chord Bodinya mirip dengan Bodinya mirip dengan Lespaul Ya Berikut adalah spesifikasinya Ini konstruksinya Bolt-on ya guys ya Lalu bodinya Mahogany Cakep banget nih Bodinya udah Mahogany Harga segini Mahoganynya bukan Mahogany Yang acek-acek ya guys ya Lalu ya Neknya Canadian Hard Maple Tunersnya biasa Dikes ya Karena harga 2 jutaan ya Lalu Bridge-nya ada TOM Bridge Dan Stop Tail Piece Ya guys ya Lalu pickup-nya Powersound ya Powersound-nya Itu seperti yang kalian lihat PSLP 1F ya Dan PSLP 1R ya Hambaker-hambaker Nah Lalu ya String-nya Biasa ya Kalau misalnya Chord ya itu Sudah include Dengan string-nya D-Dario Dan gue suka banget Sama screen string-nya Sorry String-nya D-Dario Atau senaran D-Dario Dan pasti ya Beret banget suaranya Nggak beret banget sih Maksudnya Keluar Clarity-nya dapet Dan harganya 2,5 juta Ya Lebih sedikit Nih ya Harganya ini Kalau misalnya Mau harga serupa Bisa cek di MG.co.id Ya Harganya Serupa dengan disini Update Per Mei 2019 2019 Kalau misalnya Kalian cek Toko sebelah Mungkin harganya Berbeda Ya guys ya Lanjut Kalau kalian pengen Pilihan gitar-gitar Metal lagi Main-main keras lagi Selain tadi Yamaha ARGX sebelumnya Gue kasih kalian Chord X6 Nah karena banyak juga Yang nanya Chord X6 Bagus apa enggak sih Bang Menurut gue bagus Tergantung Kalian genre-nya apa Kalau genre-nya Metal-metalan Hard Cari Gen-nya dapet banget Cari gen-nya yang dapet Dan gen-nya yang tebal Gen-nya yang dalam Dove Tapi harga murah Ini cocok X6 Spesifikasinya adalah Biasa ini bolt-on Bodinya buzzwood Ya nah Pas banget buat ngegen Nih ya guys ya Lalu neck-nya adalah Spek-nya hard maple ya Lalu Ada fretboard-nya Ini rosewood ya Biasa Hitam di depannya Fret-nya 24 Dan ini jumbo Oke Lalu tunernya biasa Daikas Bridge-nya Pake double locking Ya 3 tremolo Lalu pick-ups-nya Ini adalah Blue Bucker Jadi HSH Humbucker Single Humbucker Ada 5 way Untuk selektornya Karena punya 3 pick-up Di sini Lalu Ya ini versi yang hitamnya Dan stringnya Seperti biasa Kalau court Berarti include Strict di Dario Udah oke banget Harga 2,7 juta Lebih sedikit Ya Bisa dibeli Bisa dibeli di MG.co.id Atau toko yang lain Tapi harganya Mungkin berbeda Dengan harganya Seperti ini Update Per Mei 2019 Harganya Lanjut Ini yang Rekomendasi terakhir Dari gue Sebenernya Masih banyak lagi Tapi gue Nggak bisa kasih semua Ke kalian Ini yang menurut gue Lumayan enak Dan pernah gue coba Ya guys Oke Ini terakhir adalah Yang pernah gue review Di channel ini Videonya ada disini Ini guys Ini adalah G250DX Nah Court Ini juga gitar Multigener yang bisa kalian Mainkan Tapi jangan metal Metal banget ya Karena bukan Aranya kesana Tapi ini multigener Rock masih masuk lah Alternatif masuk Blues dapet Ya Berikut adalah Spesifikasinya Ini bolt on Lalu Necknya Ini adalah Seperti biasa Karena ini kuning Ini adalah maple Depan belakang Ya guys ya Lalu Tunernya Seperti biasa Ini dekes Karena belum Ya Gitar 2 jutaan Ya guys ya Pickupnya adalah Sudah Alnico Pickupnya adalah SSH Single Single Humbucker Ya guys ya Terus dia punya Tremolonya Tapi daun doang Ya guys ya Dan Ini 5 selektor Untuk levelnya Pickupnya Oh iya Dan bodinya adalah American Basshood Ya guys ya Nah Tadi dia itu Rekomendasi Beberapa Rekomendasi gitar 2 jutaan Menurut gue Yang bagus ya Sebenernya Masih banyak lagi Yang lain Kalau menurutkan Masalah yang bagus Silahkan komen di bawah Tapi gue gak bisa Ngejabarin semuanya Karena bisa-bisa panjang Nanti video gue Oke guys ya Nah itu dia guys ya Kalau misalnya kalian Mau nanya-nanya Bang Kira-kira Dari ini dengan ini Bagusan mana Silahkan komen di bawah Ya guys ya Tapi Kalau bisa Mendingin yang serupa Jangan yang berbeda Genre Berbeda Peruntukan Berbeda Segmentasi Oke Kalau misalnya belum subscribe Di subscribe dulu channel gue Dan nyalain juga lonceng notifikasinya Lalu di like juga video gue Share ke teman-teman kalian Yang pengen less gitar murah Yang pengen beli software gitar Atau software recording murah Pengen beli efek gitar murah Silahkan klik linknya Di deskripsi di bawah Ya guys ya Dan gue Hari Tigo pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap pelatihan Tetap semangat Tetap berjuang Dan Bye-bye